Intro Oke Jumpa lagi dengan Coach David di acara Coach2Coast Podcast Di episode kali ini kita ngobrol-ngobrol bersama Rosana ya Rosana ini adalah salah satu pemain Garuda baru Yang ikut event Street Child World Cup tahun 2014 Di mana? Di Brazil? Di Brazil Iya di Brazil Oke Bisa jelasin gak apa sih itu Street Child World Cup SCWC itu? SCWC itu apa? Karena Street Child World Cup Itu ya Event gitu ya? Event buat anak jalanan Buat ya bisa berprestasi Prestasi Kenal bisa ikut Street Child World Cup itu gimana ceritanya? Ya itu dari sekolah sih awalnya Jadi kita memang udah ada kayak olahraga pecal Terus ada kayak pelangguan keberanjur itu Ya kita ikut Bisa tau dari mana? Dari KDM Dari KDM Nah kemudian ada ikut kayak seleksi gitu Ikut seleksi Kita ikut tangan Ikut seleksi Ikut seleksi ya Itu berapa banyak anak yang ikut seleksi Itu satu Indonesia kalau gak salah ya Berbagai macam Kayak dari kota-kota lain Dari kota-kota lain Dari kota mana ya? Ada inget gak? Ada dari Bandung Dari Bandung Medan Medan Terus Jogja, Surabaya Jogja, Surabaya ya Jadi gak hanya dari Jakarta aja Tapi dari beberapa kota ya Ikut itu ya Waktu seleksi itu apa sih yang dilakukan? Kayak inian fisik sih Lebih ke fisik Latihan fisik Kan disana ada latihan bola juga berarti ya? Ada latihan bola Kamu suka sepak bola? Ya suka buat hobi aja sih Buat hobi aja Nah kemudian setelah ikut seleksi Kemudian kepilih nih ke Brazil ya Nah itu perasaan kamu gimana? Ya kaget, seneng Soalnya kan banyak juga Enggak-enggak cuma satu kota Jadi banyak Ya seneng gak percaya gitu Gak percaya ya Tiba-tiba misalnya kepilih gitu ya Nah disana selain sepak bola Ada kegiatan apa yang Apa ada kegiatan yang ditampilkan disana? Banyak sih kayak Lebih keselabatan gitu Kayak buat kerajinan Buat kerajinan Nah apa tuh bentuknya kerajinannya? Apa ada juga ini apa? Seni gitu Musik atau gitu Ya kita pada menampilkan seni angklo Seni angklo Ya oke Nah pada saat kepilih nih Kemudian pergi ke Brazil Tentunya itu kan negara yang asing ya Belum pernah tahu itu Brazil seperti apa Itu gimana tuh? Pas mau berangkat tuh gimana? Pas mau berangkat ya Ya eksploitasinya sih beda ya Sama pas kita udah nyampe Pas kita nyampe kayak Oh Brazil tuh kayak gini Kayak udaranya lebih Lebih panas ya kayaknya Lebih panas? Iya Oh lebih panas dibanding Indonesia ya? Iya Juga Tapi kalau misalnya di Indonesia Kadang udaranya agak ada panas ya Panas gitu Dia disana kayak campur panas terus dingin gitu Panas dingin gitu ya Suaranya tuh kayak udah mulai dingin Udah mulai dingin Jadi cuacanya beda ya Cepat berubah ya dibanding di Indonesia Kan itu event yang pertama ya Kamu pertama kali event Terus main sepak bola ke dua negeri lagi ya Di Brazil Nah di Brazil itu kan tergabung dengan tim Garuda Baru Nah itu Indonesia satu grup mas siapa ya? Indonesia waktu itu satu grup sama Brazil sama Zimbabwe Brazil dan Zimbabwe Berarti tuan rumah Ketemu tuan rumah sama Zimbabwe Hasilnya gimana? Hasilnya Ya Kita dapet ini sih kayak Biala persahabatan Biala persahabatan Iya Oster tubuhnya seperti apa sih? Mereka pemain Brazil apa? Sama badannya kayak Rosara gini Atau teman-teman Rosara? Lebih besar Lebih besar Lebih besar sih Gitu ya Nah Kalau saya lihat di Di Youtube ya gitu kan Ada waktu pertandingan Itu Diminumisnya kebobolan Tapi malah Ini ya Malah happy ya Itu gimana tuh? Ya kita kayak Ya emang Kayak orang Kalau kita kebobolan Kayak Ngerasa Gengkel gitu Jadi kalau kita Kayak udah-udah kenal sama mereka Jadi Ya udah happy Kalau belum happy Kita happy Jadi Walaupun kebobolan Tetap happy ya sama Kita sama gitu Sama mereka Mereka juga kayak Support kita gitu Nah itu Itu momen yang paling Rosara paling ingat tuh Di sana tuh Pada saat apa? Momen di sana tuh Saat ya itu sih Kebanyakan Kayak keinget terus Pas standing kita Kayak Yang menang siapa Pelukan Iya Iya Jadi Kalau dia di Tugia ya pada Pemain kita Malah perlukan sama Pemain Simbakwe ya Atau pemain Brazil ya Malah ikut-ikut senang ya Mungkin itu karena itu Karena itu Dikasih Apa tadi? Piala Friendship gitu ya Seperti itu Nah kalau misalkan Selain sepak bola Kegiatan apa aja yang Dia dilakukan di sana Apa aja yang kamu lakukan Sama tim Garuda baru Ada acara Konferensi gitu Atau mungkin Acara Harus menampilkan Performance gitu Banyak sih Di sana acaranya Jadi kayak Kita ngumpul sama Negara lain Terus kayak Buat Prakaryan Terus ada Kayak games-games gitu Games Iya Terus itu juga Kayak menampilkan Performance Dari setiap negara Ada yang kamu ingat Ada negara lain Ada yang Performance-nya Apa? Apa tari-tarian saja Kebanyakan sih Tari-tari Banyakan tari-tari Ada Ini gak Apa namanya Mungkin Kenal sama Dari hasil Kamu kesana Sama teman-teman Terus Main bola di sana Ada Mungkin Persahabatan yang muncul Sama Serta di sana Ada sih Kita bikin Kayak prinsip Kayak Gym Indonesia Jadi sih Karena dari Gym Boku Indonesia Sama ada Negara Satu lain Itu gimana tuh Maksudnya gimana Kita kayak Kayak bersahabatan Kita kayak Kita dari Berbagai negara Satu ini Jadi satu Jadi Gym Indonesia Jadi Dari Zimbabwe Indonesia Jadi satu Jadi Gym Indonesia Oke Nah Kalau Kamu tahu gak Di Selain 2014 Juga Itu nanti Ada SMS-nya Di 2018 Sama 2022 Ini akan Diharakan Harapan kamu Untuk Mereka yang mungkin Akan Teman-teman Adik-adik kamu Atau Yang ikut Nanti ikut Certa Di tahun 2022 Harapannya Agar mereka Bisa Lebih Lebih Baik Terus Kayak Kalau bisa Menang 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 Negara-negara Lain Tapi yang penting Semangat Sama Pertemanan Juga Tidak boleh Musuh Walaupun kita Emang musuh Di Di rapangan Tapi Tidak boleh Kebawah Jadi Apa namanya Pertandingan 90 menit Terus Kalau sudah selesai Kita temenan lagi Nah Waktu Kepilih Main Bola Itu Dari orang tua Ada yang Atau dari Lingkungan Ada yang Tanya Kok ini Bisa berangkat Main bola Emang Atlet Atau gitu Ada nggak Kan Soalnya Perempuan kan Agak ini ya Orang agak Menganggap Perempuan Nggak bisa main bola Seperti itu Misalkan Ya ada sih Sebagian Cuman Kayak nanyain Emang bisa Emang bisa Main bola Udah Ngeliat kesini Kan Emang bisa Udah bisa Tunjukin Bahkan kamu Udah bisa Kasih tau Ke orang lain Bahwa Saya pergi Ke Brasil Malah Terus Main bola Di sana Terus Pulang dari Brasil Berarti Itu kan Udah Berapa tahun Udah 6 tahun Yang lalu Setelah pulang Ada Perubahan Yang kamu Rasakan Setelah mengikuti Event SCWC Ini Banyak sih Lebih Disiplin Waktu Disiplin Waktu Ada perubahan Misalnya dari Apa Perilaku Gitu mungkin Atau Tujuannya berubah Gitu Gimana Ya Lebih ke Perilaku 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 Kita ketemu Orang banyak Terus Bisa Mantrol Di rumah Kita gak Kayak gini Terus Harus Kayak gini Jadi Selain itu Masih ada Tanggung jawab Untuk Bisa berubah Setelah Event Nah Kalau Di Brazil Sendiri Waktu Kesana Kan gak Hanya Main Bola Ada Kegiatan Lain Pergi Kemana Itu Pergi Ke Patung Di Brasil Ada Patung Yesus Kristus Nah Itu Menuju Kesananya Naik Apa Naik Kereta Gantung Ngeri gak Lumayan Lumayan Ngeri Selain Kesana Kemana Lagi Ke Pantai Ke Ulangan Suasanya Seperti apa Disana Apa Sama Sih Kayak Di Indonesia Atau Orangnya Gede Tinggi Tinggi Baik Yang Perempuan Yang Laki Laki Ya Agak Berbeda Sih Berbeda Orangnya Tinggi 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 Nah Itu kan 2014 Kalau Sekarang Masih Main Bola Atau Sekarang Udah Enggak Jadi Apa Kerja Atau Sekolah Kerja 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 Di Salon Kalau Ini Memori Yang Kamu Ingat Selama SCWC 2014 Kalau Tadi Momen Pertandingannya Udah Yang Saya Lihat Pada Senang Pada Pelukan Semua Walaupun Kebobolan Tapi Selain itu Ada lagi Momen Yang Paling Kamu Ingat Sampai Sekarang Ya Ini Sih Pas Kita Kayak Udah Terakhir Waktu Terakhir Kayak Kayak Yang Nangis Sedih Terus Kita Ngumpul Ngomong Ngomong Sekedarnya Bahasa Bahasa Sebelumnya Sebelumnya Ada Pelatihan Bahasa Kalau Bahasa Brazil Sendiri Cuman Mungkin Bahasa Inggris Jadi Lebih Komunikasinya Ke Bahasa Inggris Bukan Bahasa Brasil Itu Pengaruh Juga Karena Dari Zimbabwe Belum Tentu Tahu Bahasa Kita Ada Ini Juga Misalkan Sayang Tuker Tukeran Apa Hadiah Atau Mungkin Baju Kayak Baju Seragam Bola Dari Filipina Ya Rosana Ingat Nggak Teman-temannya Siapa Yang Pergi Ke Brasil Waktu Itu Ada Ria Ria Dia Kapten Terus Ada Yuli Yang Giter Juga Terus Ada Cici Yeni Kurnia Selly Dianpe Suharni Sama Saya Sendiri Jadi Ada Sembilan Orang Semuanya Itu Masih Kontak-kontakan Mereka Masih 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 Ini Itu Terima kasih Rosana Udah Sempatin Hadir Ngobrol-gobrol Di acara Coach to Coach Semoga Apa Hasil dari Kamu ikut SCWC ini Ada perubahan Yang kamu dapat Dan juga bisa Dialami juga Oleh Adik-adik mungkin Yang akan ikut Ke SCWC Di tahun-tahun Mendatang Terima kasih Terima kasih